Fudis, sudah ada yang pernah icip-icip kue tradisional khas Jambi yang satu ini belum? Kue berwarna hijau dengan tekstur lembut ini dikemas menyerupai perahu, namanya Kue Padamaran. Saat bulan Ramadan, kue ini paling banyak dicari nih Fudis. Salah satu pembuat kue yang banyak digemari adalah buatan Ibu Nur. Di kediamannya, berlokasi di kawasan kenali besar Alam Barujo Jambi, Bunur merasik sendiri kue Padamaran ya. Bahan-bahan yang dibutuhkan nih, antara lain adalah tepung beras, garam, serta gula merah plus gula pasir. Selain itu juga diperlukan air santan kelapa, juga daun pandan, pasta pandan, dan lembaran daun pisang. Untuk prosesnya Fudis, pertama-tama potong dulu daun pandannya. Tambahkan sedikit air santan lalu blender hingga halus. Selanjutnya nih Fudis, air daun pandannya dicampur ke dalam air santan menggunakan saringan. Terus tambahin deh tuh tepung berasnya. Aduk-aduk sampai merata lalu tuangkan garam serta pasta pandan secukupnya dan aduk-aduk kembali. Next berikutnya kita siapkan yuk wadah dari daun pisangnya atau biasa disebut takir. Nah agar lebih mudah dibentuk Fudis, panaskan dahulu lembaran daun pisangnya di atas api. Setelah itu dengan gunting dan strapless, bentuk lembarannya menjadi wadah yang menyerupai perahu. Berikutnya isi takirnya dengan sedikit campuran gula merah dan gula pasir ya. Campuran keduanya ini berfungsi sebagai vla yang melahirkan rasa manis nantinya. Lanjut kita letakkan takir tadi ke dalam kukusan. Terus tuang adonan kuenya ke dalam takirnya ya Fudis. Masak adonan dengan api sedang selama kurang lebih 25 menit. Nah ketika matang, kita angkat deh dan sajikan. Oh iya, dalam membentuk lembaran daun pisang menjadi persegi panjang ini gak boleh asal-asalan loh ya. Sebab jika salah, bisa-bisa adonan kuenya nanti bocor tuh ketika dikukus Fudis. Saat kue ini dinikmati, cita rasa manis dari irisan gula merahnya itu loh terasa pas banget lidah. Nikmat! Berkat santan kelapanya yang diolah baik, bikin tingkat kegurian kue ini jadi luar biasa banget dalam setiap gigitan. Gawatnya lagi nih, mulut pun jadi ketagihan ngunya Fudis. Meski bentuknya tidak terlalu besar, peminat kue ini menjangkau berbagai kalangan. Mulai dari anak-anak remaja hingga orang dewasa. Rasanya gimana, Bu? Manis, sini ada gula merahnya. Di dalamnya ada gula merah ya. Manis enak gitu, Bu ya. Di bulan Ramadan, Padamaran termasuk kue yang paling laris manis. Seperti di lapak kue tradisional yang terletak di depan posek Jelutung, kota Jambi ini. Di sini, tiap hari nih Fudis, tidak kurang dari 200 potong kue Padamaran ludes kejual sebagai santapan buka puasa. Kalian juga mau gak? Hahaha! Terima kasih telah menonton!